Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi lingkungan pengendapan klasik Penjelasan ini saya tujukan untuk mereka-mereka yang mengambil mata kuliah geologi cekungan kutai Ini terpaksa saya buat juga dalam situasi pandemi corona ini Jadi sistem perkuliahan selain saya live memberi materi kuliah Selain itu saya juga akan memberikan bentuk dalam bentuk rekaman seperti ini Dan Anda bisa mengulang-ulangnya Nah, terkait dengan klasifikasi lingkungan pengendapan pantai ini Saya akan membahas satu paper penting yang ditulis oleh Boyd dan kawan-kawan Ini paper sangat klasik, ditulisnya pada tahun 1992 Untuk kasus di cekungan kutai Saya kira ini sangat berguna Mengingat proses sungai dan laut itu Terbukti eksis di cekungan kutai Dan peneliti-peneliti sebelumnya itu sudah menunjukkan adanya satu indikasi Singkapan-singkapan yang ada di Samarinda, kemudian di Balikpapan Di antara di kedua kota itu Kemudian singkapan yang terletak di pinggi Yang terletak di antara Samarinda dan Bontang Itu menunjukkan adanya proses pengaruh asal darat Sungai dalam hal ini Kemudian proses asal laut Yakni pasang surut maupun gelombang Kalau menurut paper ini Interaksi ketiga proses tersebut Memberi peluang terbentuknya Sistem pengendapan utama yang mencakup Delta, strain plane, kemudian tidal flat Estuaris, kemudian lagun Anda saya kira bisa mencari referensi Bagaimana itu delta Bagaimana proses terbentuknya Demikian juga dengan strain plane Tidal flat, estuaris, dan lagun Jadi ini menjadi catatan penting Bagi Anda yang sedang mendalami geologi cekongan kutai Satu catatan yang penting lagi itu adalah Interaksi ketiga proses Minimal ketiga proses ini Yakni sungai, gelombang, kemudian pasang surut Boit dan kawan-kawan-kawan Itu membuat klasifikasi seperti yang ditunjukkan di gambar dua ini Terkait dengan hal ini Kalau kita perhatikan bahwa Boit tidak hanya mempertimbangkan ketiga proses tersebut Tapi juga memperhatikan Naik, turunnya secara relatif Muka air laut Di sini, di dalam Gambar dua ini menunjukkan bahwa Kalau kita lihat di sini Ada, di bagian atas ini adalah sistem pengedapan Yang terbentuk Akibat kontrol proses transgresi Kemudian yang di bawahnya ini adalah progradasi Atau regresi Nah, kemudian di atas di sini Semakin Saya sebut ke kiri sini Itu terjadi Peningkatan Kekuatan Arus pasang surut Sementara ke arah kanan ini Menunjukkan Kekuatan Arus gelombang Yang semakin meningkat Pada sistem pengedapan Yang lebih didominasi oleh Kontrol transgresif Yakni Naiknya muka air laut secara Relatif Yang Saya agak susah Apakah Proses kenaikannya ini cepat atau tidak Tapi secara umum Di sini Mengalami Proses Naiknya muka Air laut Jadi Kenang laut Kalau secara Bahasa awamnya disebut seperti itu Nah, ketika proses pasang surut Itu meningkat Maka yang terbut Adalah Misalnya Tidal flag Kemudian estuary Yang lebih didominasi oleh Proses pasang surut Nah, namun Pada fase transgresif ini Ketika Kekuatan gelombang itu meningkat Sesuai dengan gambar ini Maka akan terbentuk Sistem pengedapan Seperti lagun Strain plane Dan barrier Nah, ketika Proses regresi Yakni Turunnya Muka air laut Atau turunnya Garis Muka garis pantai Ini seperti Memiliki konsekuensi Semakin besarnya Supply Sedimen Ke arah laut Yang dimelalui media Sungai Ketika Ini Kekuatan pasang surut Itu meningkat Maka dia juga Terbentuk Tidal flag Nah Bisakah kita Membandingkan Keduanya ini Kalau secara Morfologi Mungkin bisa Tapi persoalannya Adalah disingkapan Seperti apa Nah, ketika Kekuatan pasang surut Tidak terlalu besar Kemudian Gelombang juga Tidak terlalu besar Sementara Seperti yang saya katakan Tadi sebelumnya Kekuatan sungai Itu lebih dominan Daripada Proses Asal laut Maka dia terbentuk Delta Nah Tapi disini Strain plane Itu berkembang Dengan Intensif Berbeda Pada fase Transgresif Maka Strain plane Agak susah Dibedakan Kalau kita melihatnya Dari Singkapan Batuan Secara Morfologi Mungkin kelihatan Ketika Akumulasi Strain plane Itu intensif Maka Kita bisa Menduga Bahwa Disitu Terjadi Proses Progradasi Atau Regresi Nah Tapi persoalannya Itu adalah Disingkapan Karena itu Kalau kita melihat Dari gambar dua ini Maka penting Untuk disadari Bahwa Kita tidak bisa Mengidentifikasi Sistem Pengendapan Hanya Berdasarkan Satu Jenis data Ini baru Kita bercerita Tentang Data-data Yang terkait Dengan Sedimentologi Kemudian Bagaimana caranya Untuk Menidentifikasi Seperti ini Kasusnya Seperti ini Maka kita Begini Ketika kita Berada Disingkapan Kita Mungkin Sudah bisa Mengidentifikasi Adanya Proses Pasang surut Seperti yang ada Di bagian atas ini Kemudian Kita bisa Mengidentifikasi Adanya Proses Lombang Kita Belum Menemukan sungai Oleh Oleh karenanya Kita Kita Menduga Mungkin Ini Ada Flat Kemudian Dia Barrier Atau Dia itu Strength Lain Tapi ketika Kita sudah Mengidentifikasi Adanya Pengaruh Proses sungai Maka Peluang Terbentuknya Kesemua Sistem Pengendapan Ini Semakin Besar Tentu Ini menjadi Tantangan Sendiri Untuk Bagi Para Alis Rimentologi Misalnya Wilayah Kerja Kita itu Sekitar Berapa ya Seribu Kilometer Persegi Atau Misalnya Anda Yang Sedang Melakukan Tugas Akhir Itu Wilayah Kerja Anda Sebesar Sepuluh Kali Sepuluh Kilometer Berarti Sekitar Seratus Kilometer Persegi Kemudian Anda Mengidentifikasi Sistem Pengendapan Itu Apa Hanya Berdasarkan Tiga Singkapan Mungkin Terlalu Sulit Butuh Data Yang Begitu Banyak Kalau Kita Melihat Dari Gambar Dua Ini Bisa Dibayangkan Anggap Aja Ini Delta Mahakam Kemudian Ini Pantai Lamaru Ini Di Marangkayu Anda Bisa Membayangkan Berapa Panjang Atau Rentang Garis Pantai Ini Sementara Anda Bekerja Untuk Melakukan Pemetaan Hanya 10 Kilo Dikali 10 Kilometer Atau 100 Kilometer Persegi Tentu Mungkin Anda Hanya Bisa Meidentifikasi Sebagian Kecil Dari Sistem Pengendapan Ada yang Disini Baik Nah ini Penting Juga Untuk Saya Jelaskan Bahwa Ketiga Proses Ini Berinteraksi Dalam Hal ini Studi Kasus Di Cekungan Kutai Ini Ketiga Proses Ini Ada Dari Segitiga Ini Kesimpulan Anda Kesimpulan Awalnya Itu Adalah Anda Berpeluang Menemukan Sistem Delta Estuary Tire Flat Stand Plain Nah Kemudian Pengembangan Dari Segitiga Yang Saya Tunjukkan Di Gambar Tiga Itu Pengembangannya Adalah Di Gambar Lima Gambar Tiga Tadi Itu Adalah Di Bagian Segitiga Di Tengah Ini Delta Estuary Lagung Strempe Dan Tadelfat Ada Dua Segitiga Yang Di Depan Ini Adalah Segitiga Dimana Proses Ini Adalah Transgresi Kemudian Ini Delta Lebih Banyak Itu Artinya Progradasi Atau Regresi Dan Ini Adalah Panah Panah Yang Menunjukkan Relatif Waktu Artinya Begini Dalam Waktu tertentu Itu Bisa Progradasi Waktu tertentu Dia bisa Berubah Prosesnya Menjadi Transgresi Ini Memiliki Konsekuensi Yang logis Terhadap Proses Yang Dominan Jadi Kalau Kita Lihat Di Sini Misalnya Pada Interval Waktu Tertentu Progradasi Cenderung Terjadi Maka Proses Yang Dominan Itu Adalah Proses Sungai Maka Dia Terbentuk Cenderung Lebih Banyak Terbentuk Atau Berpeluang Terbentuk Sistem Pengedapan Delta Tapi Ketika Proses Transgresi Maka Proses Yang Lebih Berkembang Adalah Proses Asal Laut Bisa Gelombang Kemudian Dia Bisa Proses Pasang Surut Oleh Karena Sistem Pengedapan Yang Berkembang Dia Bisa Estuari Atau Bahkan Pegun Anda Tidak Akan Mungkin Bisa Mengatakan Bahwa Oh Disitu Adalah Hanya Delta Tidak Tapi Dalam Urutan Satigrafi Karena Itu Adalah Bicara Urutan Waktu Dinamika Proses Sedimentasi Proses Yang Dominan Misalnya Apakah Itu Sungai Proses Selalu Berubah Dengan Berjalannya Waktu Jadi Saya Mencoba Untuk Menyimpulkan Bahwa Model Segitiga Tadi Itu Adalah Generalisasi Yang Paling Tidak Membantu Kita Untuk Mengidentifikasi Proses Sedimentasi Apa Yang Berlangsung Di Daerah Studi Kasus Kita Yang Menjadi Dasar Untuk Menafsirkan Sistem Pengendapan Yang Berkembang Kedua Sistem Pengendapan Yang Kemungkinan Terbentuk Di Daerah Misalnya Di Cekongan Kutai Mulai dari Delta Kemudian Tadelfide Strand Plain Estuary Itu Hanya Bisa Ada Identifikasi Anda Simpulkan Itu Berdasarkan Data Yang Bervariasi Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Anda Harus Mengetahui Juga Tentang Geologi Regional Daerah Tersebut Misalnya Dalam hal Ini Adalah Di Cekongan Kutai Sebagaimana Yang Kita Ketahui Bahwa Cekongan Kutai Menurut Referensi Sedimen Sedimen Yang Terbentuk Pada Kala Miosen Awal Sampai Saat Ini Itu Berasal Sedimen Sedimen Yaitu Berasal Dari Darat Yang Dibawa Oleh Sungai Mahakam Purba Yang Hingga Saat Ini Tidak Berubah Arah Sedimentasi Itu Cenderung Ke Arah Timur Nah Namun Demikian Banyak Sebagian Besar Para Alih Geologi Sepakat Bahwa Jenis Sistem Pengendapan Di Cekongan Kutai Dalam Hal Ini Adalah Di Sekitar Samarinda Itu Adalah Berkembang Sistem Delta Namun Dikimikian Mungkin Dengan Penelitian Yang Lebih Lanjut Atau Lebih Terliti Itu Tidak Menutup Kemungkinan Bagi Kita Semua Untuk Mengambil Kesimpulan Yang Berbeda Dari Peneliti Sebelumnya Semakin Banyak Data Yang Anda Kumpulkan Itu Semakin Berpeluang Untuk Mencari Indikator Penting Kira-kira Berpeluang Sistem Pengendapan Apa Selain Delta Nah Jadi Demikian Penjelasan Yang Bisa Saya Berikan Terkait Dengan Paper Ini Mudah-mudahan Berguna Untuk Anda Saya Ucapkan Terkait